Oke guys jadi di video kali ini gue mau membahas mengenai hal yang lagi rame di beberapa hari ini ya Ini mengenai ada barista yang tidak dibayar gajinya tuh selama 5 bulan Dan coffee shopnya ini bisa dikatakan itu coffee shop besar temen-temen ya Karena ini sudah ada di salah satu mall di Jakarta itu yang menurut gue high end lah ya Dan di lokasinya pun lokasinya tuh yang bagus banget gitu ya Yang bisa dikatakan sewanya mahal lah kalau orang-orang bilang ya Nah mungkin temen-temen sudah tau coffee shopnya apa Ya tapi disini gue tidak akan mau menyebut brand tersebut oke Nah tapi seperti biasa sambil gue ngobrol Nah ini gue mau sharing ke temen-temen ya Ini kopinya gue masih pake yang kemarin ya di video sebelumnya gue sudah pake nih ya Kopi dari Arbeza Coffee Supply Ya ini dari yang Las Flores Vergara Pink Bee Double Aneuric Natural Nah tapi kan kemarin itu gue pake elf dripper ya Terus gue pake paper filternya itu yang wave ya Yang untuk kalita wave Dan itu gue tidak bisa dapet cotton candy sama piernya Nah hari ini gue mau kasih tau ke temen-temen ya Reset supaya temen-temen tuh bisa dapetin Ya dapetin si cotton candy sama piernya itu ya Disini gue pake grain size-nya nomor 14 di Timor Chestnut X Lite Ya pake yang ini ini sudah pernah gue review nonton dulu aja di sebelah sini Oke terus gue pake rasionya 1 berbanding 17 Ya jadi nanti gue akan tuang 221 gram Nah yang gue sedikit bedakan juga ini dari pemakaian air Ya disini gue bagi 70%nya itu gue pake aqua 30%nya ini pake amidis Ya suhunya gue set di 91 Oke nanti gue hanya bagi kedua interval penuangan Terus yang berikutnya disini gue pake Immersion dripper temen-temen ya Ini buat temen-temen yang udah tau ini adalah alat sedu favorit gue lah ya Ini juga sudah pernah gue review nonton dulu di sebelah sini Kalau belum pernah nonton Oke langsung aja kita start Ya masukin Oke setelah itu ratakan Sip Nah pertama blooming disini gue mau sebanyak 60 gram Oke 60 gue diamkan selama 1 menit Ya Oke kalau dari aromanya disini masih sama Memang yang kerasa itu di depan lebih karakter anggurnya Terus ada kayak semacam creamy-creamy Kalau menurut gue ini dapetnya tuh kayak arah brown sugar gitu ya Ini jadi mau pake alat apapun Aromanya akan tetap sama temen-temen ya Kalau sudah 1 menit Langsung kita buka Ya jadi biarin turun dulu aja semuanya Dan tadi gue penuangannya itu Cukup dres temen-temen ya Jadi biar si bubuk kopinya ini teragitasi juga Dan biar semua permukaan bubuk kopinya basah Karena mengingat ini gue pake gilingannya yang cukup kasar ya Oke abis itu 1 menit 20 detik Lanjut lagi tuang sampai 221 Ya jadi ini seharusnya Resepnya ini bisa temen-temen duplikasi dengan mudah ya Oke sampai 221 Sip Nah nanti di menit ketiga baru akan gue buka Nah dengan catatan temen-temen ya Ini gue brewing time nya gue panjangin Kenapa? Karena yang pertama gue pake grain size nya cukup kasar Yang kedua gue pake suhunya di 91 Jadi kalau dari style sedu gue 91 itu termasuk suhu yang rendah lah Gitu ya dan Gue juga bisa pastikan ini suhunya akan stabil Karena disini gue pake Latina Bango Jadi dia ini sudah bisa di lock suhunya temen-temen ya Gitu Mau di 91 ketika dia suhunya sudah turun Misalkan ke 90 Ke 89 gitu ya Dia akan Pemanasnya akan naik lagi Untuk manasin sampai 91 gitu Atau sampai suhu yang kita mau Gitu ya Oke nanti kalau misalkan mungkin pengen tau Ya kan harganya berapa Speknya seperti apa Nanti langsung cek link di deskripsi aja Sudah gue cantumkan juga Nah di metode ini gue gak pake diaduk-aduk temen-temen ya Jadi gue pure pake agitasinya tuh Hanya dari penuangan dari kettle aja Oke sudah 3 menit Kita buka Nah dari kemarin ini gue sudah coba Dengan metode seduh ini Dengan resep ini ya Gue itu brewing timenya dapet di sekitar 3 menit 40 detik 3 menit 30 detik lah Kurang lebih ada disitu ya Sip Di bagian atas sudah kering Kita stop Nah disini gue dapet 3 menit 44 detik Nah sekarang Langsung ke flavornya aja Karena kalau dari segi aroma Disini gue sebenernya dapetkan itu kurang lebih sama Dengan gue pake si elf dripper dan paper filternya itu yang untuk kalita wave gitu ya Oke kurang lebih sama lah Sip Nah sekarang flavornya nih Hmm Nah Ketika gue pake alat seduh ini gitu ya Jadi karakter anggur Dengan cotton candy nya tuh jadi satu Ya tapi gue disini lebih ngerasainnya tuh kayak Permen anggur temen-temen Gitu terus Dari segi acidity nya Ini antara acidity dengan sweetness nya menurut gue Mirip-mirip temen-temen ya Tapi tetap Yang akan notice pertama kali gitu ya Ini pasti akan si acidity nya Tapi gap nya tidak terlalu jauh Nah terus di belakang Ini masih kerasa Manis tapi ini berubah jadi ke arah karamel temen-temen Ya ketika ditelen Buang nafas dari hidung Itu bener-bener kerasa karamelnya tuh kenceng banget Hmm Nah untuk pirnya Ya ketika suhunya dia masih panas Ini memang tidak terasa Ya justru di belakang ini Kerasanya tuh kayak karakter Lebih ke arah jeruk-jerukan gitu lah Sitrus gitu ya Nah ini coba gue tunggu sampai agak dingin Sambil gue mau ngobrol ke Masalah yang gue mau bahas ya Nah kalau temen-temen inget ya Sekitar mungkin hampir 1 tahun lalu Gue tuh sempet bahas Ya videonya ada di sebelah sini Ya gue bahas mengenai Ada seorang barista yang gue tidak kenal Out of nowhere Nge-DM gue Dia cerita mengenai gajinya tidak dibayarkan Oke Nah disini yang jadi catatan itu adalah Gue gak berani bilang Oke ini baristanya tuh Yang kerja di tempat yang sekarang Tidak Ya itu mungkin dari Yang nge-DM gue silahkan Kalau mungkin lo berani Ya di video ini silahkan komen aja gitu ya Tapi Menurut gue catatannya disini adalah Sebenernya tuh banyak banget temen-temen ya Ini yang gue tau Yang gue denger dari temen-temen Barista lain Sebenernya tuh banyak banget Coffee shop yang tidak membayarkan gaji karyawannya Ini bukan cuma barista ya Secara general loh Oke Terus Dengan alasan Mirip-mirip kayak yang gue bilang lah Ya Entah mungkin KPI nya tidak terpenuhi Ya atau performanya Kurang bagus Gitu Ya nah jadi disini gue mau kasih Pesan buat temen-temen barista Atau temen-temen yang kerja di industri F&B Di coffee shop terutama gitu ya Kalau memang gaji lo tidak dibayarkan Gitu ya Walaupun lo tidak ada tanda tangan kontrak Dan tetek bengeknya Laporin aja Ya laporinnya kemana Ke dinas Ketenaga kerjaan Gitu ya Lo silahkan lapor Bikin laporan yang jelas Kalau misalkan enggak digubris Viralin aja Ya Lo tag influencer-influencer copy Yang mungkin memang mau membantu Gitu Tapi dengan catatan Dengan catatan Apa yang lo laporkan itu Memang benar-benar kenyataan Dan lo punya buktinya Ya karena resikonya apa Ketika lo nanti Sembarangan ngelapor Sembarangan Ngeviralin gitu ya Takutnya nanti Itu jadi bumerang Buat diri lo sendiri Gitu Jangan karena lo sentimen Atau lo emosi Atau apa Jadi lo Memfitnah orang Gitu ya Lo fitnah orang aja Udah Bahaya gitu ya Itu bisa dilaporin Pencemaran Nama baik Apalagi ini Kalau misalkan lo Memfitnah tempat kerja lo Ya apalagi nanti Tempat kerja lo itu Udah Atau yang punyanya nih Pelornya kuat nih Wah bahaya tuh Ya jadi teman-teman barista Disini jangan takut Selama lo itu memang Sudah memenuhi Kewajiban lo Ya kewajiban lo apa Ya lo kerja Kerja dengan baik dan benar Sesuai SOP Gak macem-macem Gak nyolong Ya gak Gak drama Pokoknya lo lempeng-lempeng aja lah Nah dari situ Lo itu punya hak Untuk menuntut Apa yang menjadi hak lo Gitu ya Jadi teman-teman disini Jangan takut buat speak up Ya jangan Jangan merasa Aduh gue apalah Cuma barista Yang pendidikan Yang gini Jangan teman-teman Ya lo kalau Seperti itu terus Lo gak akan bisa maju Gitu Nah buat kasus ini Entah siapa Yang pertama kali up Gitu ya Di kasus ini Yang Salah satu coffee shop Yang sudah tidak Membayarkan gaji Karyawannya selama Lima bulan Gue salut sama lo Ya tapi sayangnya Kenapa sampai segitu lama Gitu loh Karena kan lo kan Butuh duit Buat makan Buat operasional Buat macem-macem Gitu Dan ini juga yang Yang Punya coffee shopnya Entah itu Siapapun lah ya Ini juga konyol sih Lo gak ada otak Gitu loh Ya Lo boleh gaya-gayaan Ada di mal yang gede Sebutlah Malnya itu namanya A Ya Tapi Kok kayak sampah Gitu gitu Ya nah bahkan Sampai banyak banget Netizen nih Yang mampir Ke google Untuk nge-review Ya Ya memang Betul ya Tidak bisa Dibenarkan juga lah Ya perbuatan Netizen tersebut Gitu loh Ya Jadi Buat temen-temen Disini belajar Buat lebih elegan lah Ya Kalau memang ini Masalahnya apa Gak usah sampai Merembet Nulis Spam Di 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 google review Gitu jangan Ya Pakai cara yang bener aja Lo mau laporin Ya laporin Ke polisi Di kawal Atau kemanapun Lo lapor Gitu loh Kawal sampai kasusnya Tuntah Sampai Ketemu nih Siapa Biang Biang Keladinya Dan Jangan sampai Ini amit-amit Jangan sampai Nanti Ada yang Dijadikan Kambing hitam Nih Ya Karena Balik lagi Ini kita Rahasia umum Lah ya Apalagi orang Yang punya uang Gitu ya Punya kan Ada yang ngomong Lo punya uang Lo punya kuasa Gitu kan Itu kita Gak bisa nutup mata Mereka Bisa jadi Main duit Bos Ya Jadi Disini Buat temen-temen Kalau Memang yang tersangkut Kasus ini Kumpulkan Bukti Sekuat-kuatnya Gitu ya Buktinya itu Jangan sampai hilang Gitu Entah lo mau foto Di hp Kayak Lo simpen Apapun itu Lo harus punya bukti Ya Jadi jangan sampai Nanti Si bosnya nih Mungkin Dia udah panik Bingung Mencari Kambing hitam Ya Yang orang Operasionalnya nih Padahal Bisa jadi Itu kesalahan Dari si bosnya Bisa jadi Balik lagi nih Ya karena kan Kita masih Belum tahu nih Ya Sebenarnya itu Kasusnya Seperti apa Gitu Ya jadi Buat temen-temen Barista disini Kalau misalkan Temen-temen Megang bukti Ya untuk Di kasus ini Ya Bukti itu Harus disimpan Baik-baik Jangan sampai Hilang Jangan sampai Keapus Jangan sampai Segala macem Dan Hati-hati Dalam berkata Ya berkata-kata itu Berhati-hati Banget Jangan Jangan sampai Nanti Karena Lidah Lo Atau karena Emosi Lo yang Menggebu-gebu Gitu ya Nanti Lo ada Nyebutin Hal yang Salah Malah Lo yang Kena masalah Gitu ya Nah terus Buat teman-teman Barista di luar sana Yang gajinya Tidak dibayarkan Ya Semangat Terus Ya Dan jangan lupa Ketika memang Lo sudah Memenuhi Kewajiban Lo Ya Lo itu Sangat Berhak Untuk Menuntut Hak Lo Gitu Ya Jangan takut Buat speak up Jangan takut Buat ngomong Ke pihak Yang memang Berwenang lah Di masalah ini Gitu ya Teman-teman Jangan takut Ya terus Maju Jangan merasa Seperti yang tadi Gue bilang Aduh Gue barista Gue cuma Seorang barista Jangan teman-teman ya Gitu Harus Tetap Semangat lah Ya Jadi Jangan sombong juga Gitu ya Harus tetap Rendah hati Tapi gak boleh Rendah diri Itu yang Baru teman-teman Inget Gitu ya Dan Sekali lagi Semoga masalahnya cepat selesai Semoga teman-teman yang Selama 5 bulan ini Gajinya tidak dibayarkan Ya bisa cepat selesai Ya bisa mungkin Gajinya selama 5 bulan ini Juga dibayarin juga Akhirnya Gitu ya Dan Kalau gue pribadi Gue tidak pernah Kalau memang kesalahannya fatal Gue tidak pernah Mau yang namanya Oke kita jalan ke keluarga No Gitu Kalau memang harus Ada yang di penjara Ada yang salah Apapun itu Lakukan Ya jadi Buat teman-teman Kalau memang Ya lu mau berdamai Terserah Tapi kalau gue pribadi Gue gak akan mau Karena gue udah menganggap Orang itu maling Gitu Kenapa? Karena udah ngambil hak gue Gitu ya Teman-teman Ini pendapat pribadi gue Nah mungkin Buat teman-teman Punya pendapat lain Atau teman-teman yang lagi Tersangkut kasus ini Silahkan tulis di kolom komentar Ya sebenarnya Kejadiannya seperti apa sih Tapi ingat Kalau bisa Jangan tulis brandnya Oke Gitu teman-teman ya Nah ini suhunya Sudah agak dingin Gue mau cobain lagi Oke Ini kerasa di depan Masih sama Yang gue bilang tadi Ini kayak permen anggur Gitu ya Ini bener-bener pure Permen anggur Tapi memang sedikit Kayak ada karakter winenya ya Sedikit banget Tipis-tipis Abis itu Di belakang Masih kerasa Karamel yang kuat banget Terus jeruknya kerasa Dan Pirnya ini Menurut gue ini Bener-bener tipis-tipis banget Kerasa Susul-susulan Sama Si karamel nih Ya jadi ketika ditelen Buang nafas dari hidung Itu kerasa Kayak ada wangi karamel Sama pir Gitu Pir ini kan Kalau buat teman-teman Mungkin yang belum Yang bingung ya Mendeskripsikannya seperti apa Ya teman-teman Coba bayangin aja Habis makan pir gitu ya Habis itu teman-teman Coba telan Terus buang nafas dari hidung Nah Itu aroma yang akan teman-teman Dapetin Di rongga hidung Gitu ya Nah terus Dari segi tekstur Ini berubah teman-teman Kalau di video gue yang Gue pake elf dripper Itu teksturnya bener-bener creamy banget Ya Bodinya juga tebel Nah ini juga sebenernya Bodinya tebel Tapi teksturnya berubah Jadi lebih ke arah juicy Teman-teman Ya jadi bener-bener Kayak makan buah Gitu ya Buah yang bener-bener Airnya banyak banget Nah dari segi acidity Dan sweetness Ini tidak berubah Sama teman-teman Jadi memang masih lebih tinggi Si acidity nya Dibandingkan sweetness nya Tapi jomplangnya Tidak terlalu jauh Bisa dikatakan ini medium Ya Nah buat teman-teman Yang suka karakter kopi yang segar Tapi manis Ya Terus teksturnya itu Berasa kayak juicy banget Kayak makan Kayak lagi gigit buah Yang bener-bener banyak airnya Ini menurut gue cocok banget Ya nanti linknya Ini akan gue cantumkan di deskripsi Dan gue juga nanti akan cantumkan Ya Kopi rekomendasi dari gue Ya Mengenai kopi-kopi si Abeza gitu Ya nanti ada apa aja Yang gue rekomen Teman-teman boleh cobain Langsung klik aja linknya Ya terus buat alat-alat sedu Yang gue pake disini Nanti gue juga akan Cantumkan di deskripsi Nah buat teman-teman Kalau misalnya punya pendapat Ya mengenai Materi yang gue bahas kali ini Silahkan tulis di kolom komentar aja Oke teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you